Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Judul khutbah saya pada hari ini, kaya dihadapan Tuhan Diambil dari Injil Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21 Saudara-saudari, Tuhan tidak pernah melarang manusia untuk kaya Bahkan Alkitab mencatat bahwa Bapak Abraham adalah seorang yang sangat kaya Yang menjadi masalah sekarang adalah Banyak orang kaya tidak menyenangkan hati Tuhan Bahkan mereka banyak yang menjatuh ke dalam dosa kesombongan dan keserakahan Saudara-saudari, pada zaman ini kita dipertontonkan dengan sikap manusia Yang tidak malu untuk mendapatkan kekayaan dengan menghalalkan segala cara Contoh penipuan, korupsi, bisnis-bisnis gelap, dan yang lain Dalam Kitab Masmur menyatakan Bahwa umur manusia hanya 70 tahun 80 tahun paling kuat Yang artinya hidup manusia sementara saja di dunia ini Dalam Injil Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21 menjelaskan Bahwa ada seorang meminta Yesus untuk membagikan warisan dengan saudaranya Tetapi Yesus menolak Kenapa Yesus menolak? Karena Yesus tahu motivasi-motivasinya adalah untuk kepentingan diri dia sendiri Atau keserakahan Itulah sebabnya Tuhan membuat sebuah perutamaan Tentang orang kaya yang bodoh Ada beberapa prinsip yang bisa kita ambil dari perumpamaan ini Yang pertama Hendaknya kita berjaga-jaga Dan waspada terhadap segala tetamakan Sebab walaupun seorang yang berlimpah-limpah hatanya Hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu Yang kedua Kenapa Tuhan meniput orang bodoh? Karena orang bodoh berpikir hidup ini adalah kerajaannya sendiri Dia tidak sadar bahwa yang kita punya di dunia ini Adalah hak pakai Bukan hak milik Semua manusia akan mati Dan kekayaan Dunia ini tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan kita dari kematian Yang ketiga Menjadi kaya di hadapan Tuhan Kaya di dunia ini belum tentu kaya di hadapan Tuhan Tuhan mengendaki agar kita kaya di hadapannya Kalau kita lihat dalam perumpamaan ini Tidak ada yang jahat dalam diri penguda tersebut Dia adalah seorang yang pintar Hasil ladangnya berlimpah-limpah Sehingga dia harus memperbesar tempat penyimpanan hasil ladangnya Dia juga seorang pekerja keras Jadi di mana masalahnya? Masalahnya adalah kepandainya dalam perusahaan di dunia ini Tidak diberingi dengan kemintaran secara rohani Pemikirannya hanya untuk dirinya sendiri Dirinya sendiri saja Tidak memikirkan kehidupan kekal atau surgawi Padahal di dunia ini manusia hidup hanya sementara saja Dan manusia pasti akan mati Saudara-saudari berkasih Memiliki keselamatan dan kehidupan kekal adalah yang utama Karena hidup manusia di dunia ini sementara Memiliki harta juga penting Tapi pada praktiknya Harta tidak bisa membawa kebahagiaan Bahkan tidak bisa menyelamatkan orang dari kematian Sebaliknya Banyak kita lihat Karena mengejar harta Banyak orang lupa memiliki tuhan atau kebetulan rohaninya Akibatnya adalah Banyak rumah tangga yang berantakan Anak menjadi korban narkoba Bergaulan bebas Terlibat kejahatan Tidak pernah puas dengan kekayaan yang ada Menjadi kaya dihadapan Tuhan Bukan hanya slogan Tapi kita perjuangkan Tuhan menjadi tujuan hidup kita Carilah dulu kerajaan Allah Maka dia akan memberikan yang terbaik buat hidup kita Bagaimana cara kita melihat orang yang kaya dihadapan Tuhan Kelihatan dari hidupnya Tidak mementingkan diri sendiri Tidak merugikan orang lain Potensi yang dia miliki Dipakai untuk memuliakan nama Tuhan Banyak manusia di dunia ini berusaha menjadi orang kaya Tetapi marilah kita menjadi orang yang kaya dihadapan Tuhan Amin